Haduh, tapi sekarang Kak Febi udah bahagia lah. Udah kelihatan auranya tuh udah lebih matang lagi. Tapi kan itu pasti merubah. Bukan hanya merubah ya pasti mindset dan mental Kak Febi juga. Cara berpikir, bukan pola hidup sehat aja. Tapi cara berpikirnya juga pasti jauh lebih berbeda. Jauh, jauh. Pasti yang mengalami hal itu. Tapi kita punya surprise, kejutan support system. Buat seseorang yang support Kak Febi. Siapa Sivi? Nih, siapin mic. Ada mic dari sini. Siapa ya? Ini dia nih. Sebenarnya sih. HP HP banyak banget yang surprise-surprise ya. Halo Mas. Saya. Apa kabar? Apa kabar? Sehat om? Sehat, ada cewek cakep siapa tuh? Itu bukan antik itu mah cewek antik itu. Bukan cakep itu, Mbak Febi maksudnya. Oh ini siapa Gucci lah. Ya maksudnya gitu, bukan yang itu ya Mas. Yang itu antik, ini cantik. Om Bro. Om Bro. Apa kabar semua? Om Bro. Ini kameranya aku giniin biar kena kamera ya. Nah, bentuk support system apa aja sih yang dikasih sama Om Bro buat Kak Febi? Oke, yang pasti dari kita pribadi dulu ya. Jadi bener-bener harus kasih yang terbaik lah waktu perhatian, cinta kasih sayang, betul-betul kasih yang terbaik. Tanpa pamri. Sampai dibotakin juga, ikut dibotakin waktu Kak Febi botak ya? Iya, itu harus lah ya. Biar bener-bener bisa empatinya bisa menolong lah gitu. Tapi pernah gak sih kalian lihat seorang Febi-Febi Allah down banget? Terus apa yang dilakukan oleh Om Bro? Hebatnya dia tuh, dia dalam keadaan paling low tidak pernah kasih lihat. Jadi kadang-kadang kita lebih ke nebak-nebak nih orang lagi dalam kondisi apa ya gitu. Karena dia selalu berusaha untuk tampil happy, joyful gitu. Tapi sekarang Alhamdulillah ya udah dia ceria lagi, rambutnya juga sekarang udah tumbuh lebat lagi. Semakin hebat lah. Puji Tuhan lah, luar biasa. Salam buat keluarga semua ya Om Bro ya? Iya, thank you Rady. Terima kasih. Siap om. Tadi disebutkan katanya gak pernah kelihatan kalau lagi drop, selalu terlihat ceria. Kenapa melakukan itu? Ya kita bikin happy diri sendiri aja. Gak mau bikin orang khawatir atau gimana itu? Gak juga sih, aku lebih kepada ah udahlah kalau memang ada hari itu lagi lemes. Ah kita bikin supaya gak lemes gimana ya? Cari-cari makanan enak. Lihat-lihat YouTube yang lucu-lucu. Nonton kalian juga loh berapa kali. Tapi om Frankie itu tipe yang manjain gitu ya atau dia yang, misalnya jadi contoh misalnya kamu lagi lemes yang, udah kamu yang tipe yang muatin atau yang, aduh kamu. Kalau aku malah gak suka digituin, aneh ya kan. Gak usah digitu-gituin. Aku juga kan pas lagi pengobatan juga berfungsi normal gitu ya. Kayak manusia biasa aja gitu, gak yang terlalu lemes gitu. Nah dia lebih ke apa ya. Jadi aku kuatin hati, kuatin mental gitu, tipe yang gitu ya. Auranya dia gitu loh karena dia tenang, jadi dia punya ikutan tenang. Aku rasa gak usah kita, gak usah juga yang kamu gimana, gimana. Enggak, cuma dia kayak, kayak auranya dia apa aku udah tenang gitu. Jadi akunya juga jadi aku tenang. Terus kayak yang aku bisa melihat ketenangannya dia dan dia itu tidak panik. Jadi aku juga jadi gak panik gitu. Terima kasih.